Lara Sati Moriska lulusan mana? Jadi anggota DPDRI termuda periode 2024-2029 Sosok Lara Sati Moriska cukup mencuri perhatian netizen belakangan ini Ia mencetak sejarah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPDRI termuda periode 2024-2029 Dalam pelantikan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada selasa 1 Oktober Lara Sati Moriska dijadikan wakil pimpinan sementara DPDRI mendampingi Ismet Abdullah yang ditunjuk sebagai ketua sementara Diketahui Lara Sati Moriska merupakan anggota DPDRI dari Kalimantan Utara Wanita berusia 22 tahun ini berhasil meraih 45.559 suara pada pemilihan legislatif 2024 kemarin Lara Sati Moriska pun diketahui memiliki latar belakang keluarga yang tak sembarangan Sebab keluarga besarnya telah lama berkecimpung di dunia politik Ayahnya adalah Nardi Aziz yang sempat menjadi ketua DPRD Kabupaten Nunukan periode 2009-2014 Sementara sang ibu, Asni Hafid merupakan anggota DPD periode 2019-2024 dari Kalimantan Utara Tak berhenti sampai di situ saja, kakek Lara Sati yakni Haji Abdul Hafid Ahmad Merupakan Bupati Nunukan pertama yang saat ini menjabat sebagai ketua DPW Partai Nasdem di Kaltara Kemudian sang nenek, Haji Rahmalepa, kini menjabat ketua DPRD Nunukan Sekaligus ketua DPD Partai Hanura Nunukan Selain riwayat keluarga yang mentereng, Lara Sati Moriska diketahui juga menumpu pendidikan di kampus swasta bergensi Tercatat, di pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti, ia berkuliah di Universitas Prasetya Mulia Tanggerang, Banten Ia masuk kuliah pada 2020 lalu, mengambil jenjang S1 judusan pariwisata Dari data itu pula, ditemukan bahwa Lara Sati Moriska belum lulus kuliah Saat ini, ia masih berstatus mahasiswa aktif di semester genap 2023-2024 Sampai jumpa di video selanjutnya